Jelang Natal dan Tahun Baru Kenaikan terjadi pada komoditas cabai, bawang merah, telur ayam, hingga sejumlah komoditas sayur-mayur lain Tidak tanggung-tanggung, kenaikan harga bisa mencapai 8 hingga 10 ribu rupiah Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat Rabu Malam menyebut Naiknya harga kebutuhan pokok merupakan fenomena yang biasa terjadi Jelang Natal maupun Hari Raya Idul Fitri Kendati begitu Riza memastikan stok kebutuhan pokok Jelang Natal dan Tahun Baru aman dan terjaga dengan baik Kenaikan harga kebutuhan pokok Jelang Natal dan Tahun Baru Kenaikan harga kebutuhan pokok tidak hanya terjadi di Jakarta. Harga cabai, daging ayam, telur, minyak goreng, serta bawah merah dan putih juga mengalami kenaikan di Banjarnegara Jawa Tengah. Pada kabus pagi harga semua jenis cabai mengalami kenaikan. Maka tertinggi terjadi pada jenis cabai rawit merah yang mengalami kenaikan hingga 50 ribu rupiah per kilogramnya. Sementara untuk bagi ayam potong, harga yang sebelumnya 30 ribu rupiah per kilo kini mencapai 33 ribu rupiah. Begitu juga dengan telur ayam yang kini mencapai 22 ribu rupiah per kilogramnya. Untuk minyak goreng kemasan mengalami kenaikan menjadi 20 ribu rupiah per kilogramnya dari 14 ribu rupiah. Sedangkan harga bawah merah dan putih mengalami kenaikan 4 rumpu hingga 5 ribu rupiah per kilogramnya. Akhirnya harga ayam cepat turun, serba mahal sekarang, makanan apa mahal minyak apalagi minyak, aduh naik banget. Untuk kelaikan harga cabai dan sayuran, cocok buruk diduga menjadi penyebab utama. Masaalnya pasokan dari petanya menurun akibat tanaman cabai banyak yang rusak. Tumyikutan, CNN, Indonesia.